Hai hari ini kita akan survei kebun yang terserang penyakit ya padahal kebun ini umurnya sudah tiga tahunan dan sudah mulai belajar berbuah seperti ini semuanya sekarang anda kendala yaitu pada batang-batangnya itu kita lihat ada lubang-lubang seperti ini ya tuh teman-teman lubang-lubang sini seperti ini ini sangat berbahaya sekali ya kalau kita tidak tepat sasaran tepat waktu tanaman kita bisa mati dalam seketika yuk maka dari itu kita saksikan dari video kali ini kita lihat bagaimana cara penangannya kita belajar bareng-bareng teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel saya Adinur Prayogi jadi pada kesempatan kali ini kita berada di kebun Alpukat Mitki seluas 4 hektare di Kabupaten Wesawaran Kecamatan Negeri Katon nah kali ini kita dapat keluhan yaitu pohon Alpukatnya ada yang batangnya busuk ya cuman busuknya ini bukan karena jamur bukan karena jamur penggerek bukan karena jamur busuk panggal batang namun ini disebabkan karena serangan penggerek batang kemarin sudah kita survei ya karena kebetulan lokasi ini dekat dengan rumah orang tua jadi sekalian kita kesini sekalian kita tengok dan bagaimana cara mengatasinya teman-teman Oke ini kondisi pohonnya yang terkena ada penyakit ada satu ada sekitar hampir dua puluhan buah ya dua puluhan pohon yang berada di kebun seluas 4 sektaran ini ya ini jenisnya full Alpukat Miki dan beberapa jenis lainnya yang berupa sulaman ada jenis red Vietnam dan lain-lain nah nanti kita akan lihat ya kondisi pohon yang terserang penyakit itu jangan sampai terserang di kebun-kebun teman-teman jadi ini bisa untuk contoh dikendalikan sejak awal sejak dini supaya kebun kita aman dari serangan penggerek batang yang sangat berbahaya yang menurut saya sangat berbahaya ya ketika penggerek batang itu dia menyerang pada bagian pangkal batangnya yuk bagaimana kondisi pohonnya saat sekitar video kali ini jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe baik teman-teman kelihatan tidak ya ini terkena backlight sinar matahari ya ini ini pohon yang sedang sakit ya ada hampir sekitar dua puluhan pohon kemarin sudah kita cek sudah kita kasih solusinya yuk kita akan dekatkan lagi ya jadi pohon ini bukan karena busuk pangkal batang ya tapi karena dia terserang penggerek batang kenapa saya bilang penggerek batang karena kalau kita dekatkan teman-teman nah nah itu ada celah-celah lubang ya nah lubang-lubang kecil ini kelihatan kan seperti di bor di dalam lubang-lubang ini ya nah jadi lubang-lubang ini merupakan tempat masuknya ulat penggerek batang ulat penggerek batang itu disebabkan oleh larva yang dia masuk ke dalam batang dan dia menggerogoti bagian dalam batang ini ya lama-kelamaan nanti dia akan merusak akan rusak jaringan dalamnya dan dia akan dapat menyebabkan kematian pada pohonnya nah kemarin jadi sudah kita beri solusi atau temen yang punya kebeni sudah memberi solusinya yaitu dia diberikan cat teman-teman ini cat ini berupa nordoc dan disemprotkan dengan insektisida berupa regen secara berkala teman-temannya ada yang sembuh ada juga yang tidak terselamatkan nah jadi buat teman-teman ketika ada permasalahan seperti ini harus langsung di obati jangan ditunda-tunda jadi penggerek batang ini bisa mati dengan insektisida sistemik bisa dengan regen furadan ataupun lainnya yang bersifat sistemik bisa disemprotkan berkala bisa ditaburkan ataupun juga untuk pengendalian ya untuk pengendalian bisa dioleskan pada semua pohon yang terkena maupun tidak terkena dengan apa dengan kapur kapur gambeng kapur labur itu kita campur fungisida berupa nordoc dan juga insektisidanya insektisidanya semua insektisida yang berupa sistem teman-teman ya yang sistemik yang difungsikan untuk penggerek batang jadi nanti kita oleskan tiga bahan itu di semua pohon kita karena sebagai pencegahan itu bisa kita dapatkan daripada kita harus beberapa kali terkena hama ini ya teman-temannya nah biasanya nanti hama itu dicirikan berupa bintik-bintik ini ada yang terkena juga ya namun belum dioleskan kapurnya teman-teman nah ini contoh yang dia mulai terserang teman-teman tuh kelihatan kan tuh nih ada lubang-lubang seperti ini itu menandakan ada hama atau ada hewannya di dalam batang ini ya ini lama-lamaan kalau tidak kita obati ini dia akan semakin menggerogoti pada bagian batang bawahnya tuh lihat teman-teman ya banyak sekali di bagian-bagian ini nanti dia seperti berlendir dan akan parah nanti menyembuhkan busuk juga hama ini juga bisa mengundang datangnya penyakit busuk bangkal karena ada luka yang menyebabkan infeksi pada jamur-jamur yang bersifat patogen teman-teman ya nah jadi langsung saja ya langsung saja kita antisipasi kita cegah supaya tidak merambat merambat makin banyak itu semua pohon yang sehat maupun tidak sehat kita kuas semuanya ya dengan kapur dengan nordok dengan insektisida sistemik teman-teman ya nah biasanya penyebabnya apa penyebabnya terlalu rimbun tanaman kita kita sejarang pruning ataupun juga memang di lahan kita banyak inangnya banyak inangnya atau juga banyak hama-hama yang menyebabkan itu juga teman-teman ya itu sudah dioles ya beberapa ada yang sudah dioles ada yang belum ya tinggal nanti dicek semuanya teman-teman kalau ada yang satu dua pohon itu semuanya kita antisipasi semuanya kita kuas semuanya supaya tidak menyerang tanaman yang lain ya berarti kalau sudah ada seperti itu tidak memungkinkan nanti semuanya juga ada telah untuk terserang juga maka dari itu kita harus antisipasi dari awal supaya tidak terkena kalau tanaman yang sehat seperti ini teman-teman tanaman sehat bersih ya batangnya tidak ada bintik-bintik lubang-lubang seperti itu ya itu teman-teman ya dan serangan itu sangat parah ya jadi ada beberapa pohon yang sudah mati ya kita lihat di sana tapi ada cowok teman-teman ya yang mati ya seperti ini dulu bekas mati ya cuman sekarang sudah disulam teman-teman sudah disulam yang pohon ini dulu dia sakit ya cuman sekarang sudah diobati sudah sembuh ya mayoritas sekarang sudah pada mulai mau berbunga karena ini ada musim yang mendekati musim kemarau jadi memang fasenya untuk lagi fase generatif banyakin pupuk-pupuk yang mengandung kalium mengandung pospor mengandung kalsium dan lain-lain kita banyakin kurangin pupuk-pupuk yang mengandung nitrogen karena ini sudah mendekati fase atau musim pembuahan jadi kita maksimalkan di fase generatif jika pohon kita sudah memungkinkan untuk kita buahkan ya kalau masih kecil jangan dibuahkan terlebih dahulu ketika di lahan kalau kita di pot no problem karena itu untuk estetika untuk kita hiburan ya kalau di lahan jangan paling tidak umur dua tahun kita buahkan teman-teman ini kondisinya ini berbuah secara alami semuanya ya maka dari itu tidak serempak ada yang belum berbuah ada yang sudah mulai sudah berbuah tidak serempak tapi enggak masalah nanti juga alami dia mau berbuah semuanya ketika tanaman sudah mulai kuat sudah kuat untuk melakukan pembuahan karena Miki itu merupakan varitas yang mudah yang mudah berbuah terkadang tanpa sentuhan pupuk pembuahan dia sudah mau berbuah teman-temannya oke mungkin sekian dulu ya video kita kali ini bisa membuat pengalaman kita semua untuk lebih care untuk lebih perhatian pada kebun dan tanaman alpukat kita supaya kebun dan alpukat kita sehat-sehat terus tidak terserang sama penyakit dan bisa tumbuh terus dan berbuah cepat tentunya ya dan bisa kita merasakan panen hingga akhir sampai buah itu siap dipanen teman-teman karena resikonya masalahnya itu sangat banyak ketika pohon-pohon dalam kondisi mau berbuah Oke saya kiri sampai disini saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh